salam sang debaters berani bertanya berani ditanya jangan kerja kau hanya bertanya terus kawan-kawan saya hadir jam 1 siang coba-coba peruntungan apakah jam 1 siang banyak orang-orang Kristen atau orang-orang Muslim atau orang yang haus mencari kebenaran bisa hadir disini karena kalau saya memposting video saja per jam bisa seribu orang artinya di jam-jam seperti ini pun orang ada yang menonton ya kawan-kawannya tidak masalah mau ada mau tidak ada satu orang pun yang nonton tetap ini akan saya beritakan kawan-kawan cuma durasi siang ini agak saya atur sependek mungkin se-efficient mungkin tidak sampai dua jam mungkin satu setengah jam ya kawan-kawannya atau bahkan mungkin satu jam ya bahasan kali ini kawan saya akan mengajak kalian untuk melihat apa yang sedang dipertontonkan oleh tab tutup pintu tab Geraha Mu'alaf kalian tahu kan Geraha Mu'alaf kan itu kumpulan para pendebat-pendebat Muslim yang mana mereka diam di dalam channel itu dan mereka berkuasa rasa penuh atas channel itu nah kawan-kawan sekarang saya tunjukkan kepada kalian kenapa saya bilang mereka ini memalukan kita putar dulu videonya biar jelas kawannya karena kalau tidak kita kita putar buktinya nanti dianggap menjadi fitnah ya ini saya bagikan dulu kepada kalian pertama coba kalian lihat ini disitu ada satu dua tiga empat lima enam enam pemateri satu penanya ya atau lima enam pemateri dua penanya Hai ini kan sangat menggelikan kawan kalau tidak berani bicara tentang agama sendiri ya sudah jangan bicara tentang agamamu jangan kau bicara tentang agama orang lain agamumu dulu benahi baru kau bicara agama orang lain tetapi di sini kawan jelas-jelas orang ini melakukan sesuatu yang saya menurut saya kebodohan dari judulnya saja Yesus Oh yang naik motor ini kayak bapaknya aja yang punya kendaraan di Pertiwi ini dari judulnya saja Coba kita lihat Yesus disebut sebagai Tuhan dalam Al-Quran lihat kan ini sudah keterlaluan dari judulnya memalukan mereka tetap mengharap bahwa Yesus itu disebut dalam Al-Quran dasarnya apa agar mereka juga bisa mengambil Nabi Isa di dalam Bible Hai kan ini mental-mental pengemis itu gak lekang dari mereka ini ya mental-mental maling tidak lekang dari mereka punya kitab suci sendiri tetapi selalu harus mengambil kitab suci orang lain meliam dengan diambil isinya ya pengemis bahwa mereka harus bisa masuk ke Bible dan mengais-ngais ayat disana cari-cari seperti mencari tumpukan apa sampah ditong sampah itu yang mereka lakukan tetapi di waktu yang sama mereka ini orang-orang yang tidak tahu malu bisa mengatakan Bible itu sudah diedit-edit dipalsukan kitab suci yang tidak asli kitab suci yang ini dan itu ngeri akannya lucu saya lihat orang ini nah sekarang ketika mereka menjelaskan ini dengan tubuhku ini ya ade rayon hutan barat ya syukurlah dia ini agak cerdas orangnya dia tidak terpancing dengan apa yang sedang disuguhkan orang itu kita lihat dulu sebenarnya pukulan telak bagi mereka kita dengar dulu ya ini sempatnya siapa dulu ada jadi ajukan pertanyaan sesuai dengan tema iya ini judul temanya apa biar biar ditegaskan kembali aku nggak mau lari dari temanya soalnya di sini nggak ada boleh tanya Mas Aristo temanya ya 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 nggak gini jadi temanya jadi temanya suaranya banyak-banyak Mas Yunatan Nandar mungkin ada yang ada yang memantul suaranya Mas Adirian coba dimud dulu sampaikan pertanyaan langsung ya kan bukan kerama lo ya sampaikan pertanyaan langsung mana sesuai tema pada malam hari ini ya nih apa benar sih Yesus itu disebut sebagai Tuhan dalam Al-Qur'an makanya tema ini kan semestinya untuk murtadin karena murtadin beralasan seperti itu banyaknya ya kan kita lihat banyak berkeliaran oh itu lho Isa itu disebut Tuhan dalam Al-Qur'an seperti itu coba langsung sampaikan pertanyaan kalau seperti itu tidak keluar dari konteks silahkan Oke kalau gitu aku mundur aja soalnya karena di dalam prinsipku Yesus dan Isa itu berbeda jadi mungkin aku mundur aja nggak apa-apa kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan nggak ada aku nggak ada pertanyaan nah nah lihat ya Syuta Barat ini sudah melakukan hal yang tepat dia bilang apa kalau judulnya mengenai Yesus dalam Al-Qur'an dia bukan membahas Yesus dalam Al-Qur'annya lebih tepatnya bahwa dia mengatakan Yesus bukan Nabi Isa selesai maka saya tidak mau masuk ke situ kan ya kan tapi datang si Aristo nggak apa-apa tanya tentang Yesus masa kita bertanya Yesus kepada orang muslim kotaknya dimana kan nggak nyambung ya kawan-kawan yang nah oke ada yang membilang itu kan karena Saifuddin Ibrahim pernah mengatakan atau murtadin katanya mengatakan namanya saja murtadin dia baru mengenal Kristen apa enggak dia bilang makanya aku bilang ayusup manubulu orang yang nggak tahu apa-apa setiap ada murtadin mengatakan Yesus adalah Isa dibantainya terus iya 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 padahal itu tidak tetapi bak makan bual si malakama dia kalau dibilangnya tidak orang itu nanti bisa goyangkan nah mereka sengaja memancing murtadin biar masuk mana mau masuk murtadin ke sana kalaupun ada menurut saya hanya murtadin bego orang sudah jelas dia sudah meninggalkan Isa dan menuju kepada Yesus kalau sudah menuju kepada Yesus mereka tidak berhak lagi membicarakan Isa tapi lebih pada membicarakan Yesus kan demikian tidak mungkin mereka balik ke belakang kawan ya nah setelah itu kawan si Aristo wah so-soan akhirnya nggak apa-apa katanya kamu kamu bertanya aja tentang Yesus kan lucu dia dia Muslim terus disuruhnya orang bertanya tentang Yesus dan dia nanti yang menjelaskan ya tahu kalian buah si malakama yang dimakan si Aristo kita tonton lagi videonya nih ya saat edisi sudah putar kan masuk jadinya kan kan waktunya masih edis ya karena yang menunggu juga banyak oke yang jadi masalah disini saya melihat ya menurut pandangan saya dalam hemat saya nampaknya memang ada kesalahan penulisan Al-Quran kenapa saya katakan kesalahan penulisan Al-Quran coba ditampilkan dulu aja ayatnya biar lebih enak atau bahaya atau bahaya atau bahaya atau bahaya wata batu ah baruh bhak Hai ya ya itu itu yang jadi masalah ya masalahnya apa rise masalahnya di sini seharusnya sebelum ya sebelum kata-kata Dulilah itu ayatnya gak kelihatan sih kalau ayatnya kelihatan jadi jelas nah kayak indonesianya aja bagus jadi biar gak panjang lebar jadi setelah sebelum kata-kata min dulillahi ya selain Allah itu seharusnya ini dalam pandangan saya seharusnya kata wal masih itu seharusnya sesudah kata-kata waruh banahum ya kalau misalnya bunyinya begini misalnya ini misalnya begini ya mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka dan al masih ya ar babam min dulillahi seharusnya begitu seharusnya bunyinya begitu nah karena 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 muncul kata wal masih sesudah min dulillah seolah-olah halo halo lanjut halo lanjut ya seolah-olah al masih itu juga sama dengan Allah gitu loh kesannya seperti itu nah ini kalau kita bandingkan misalnya dengan Ali Imran ayat ke 64 coba tunjukkan Ali Imran ayat ke 64 nya halo Ali Imran ayat ke 64 sambil menunggu di langsung nah kalau di Ali Imran ayat ke 64 itu benar ayatnya jadi setelah kata-kata ar babam min dulillah ya itu tidak ada lagi ya itu sama itu ayatnya itu hampir mirip nah ini saya saya akhirnya membuat satu keyakinan kalau saya dikasih waktu panjang kita bisa berdiskusi dengan ini saya berkesimpulan bahwa memang benar bahwa tuduhan audiens terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu dibuat oleh orang ajam yang dia tidak paham dengan bahasa Arab artinya audiens Al-Quran sudah menduga dari awal bahwa Al-Quran itu dibuat sebentar kapasitas Anda kapasitas Anda bukan menjelaskan kami lebih paham daripada Anda jadi nah kawan-kawan lihat betapa licinnya bibir si aristo ini ya tadi dia mengatakan apa Anda mau bertanya tentang Yesus biar saya jawab kan demikian artinya dia mengakui bahwa dia adalah orang yang maha pandai tentang Bible itu dan dia sering melakukan itu di pembahasan pembahasan mereka malam sering melakukan itu sekarang Edis disidabutar mengulik Al-Quran dia bilang apa kapasitas kamu tidak disitu kami lebih paham kan dia menggunakan yang namanya standar ganda ya sudah jelas dia sering membahas kitab suci orang lain dia sering membahas tentang Bible ya kan ketika Al-Quran dibahas dia bilang itu bukan kapasitas kamu kata ya sentoloyo banget kan dia mau menangnya sendiri ya itulah mereka tidak mau mereka itu sejari seri pun tidak mau pandang pengemis itu semua itu pencuri ya kan penghujat apa buktinya dia pengemis mengais-ngais dalam Bible itu supaya ada bisa dia bawa untuk membenarkan iman dia ya kan pencuri diambili semua diambil itu dia aku-aku ini Tuhan kami ini Nabi kami ini apa kami semuanya diakui penghujat Alkitab sudah dirubah-rubah gini katanya begini pokono kita porno kita ini kita ini segala macam ya lucu padahal mereka sudah 6 orang disitu tambah admin 7 yang memegang kekuasaan mutlak bisa begitu ngawurnya orang ini kulihat menampilkan ketololannya semua ya kalau mereka mau membahas seperti itu kayak sang debaters dong gak perlu banyak-banyak sendiri kamu bertanya banyak-banyak silahkan ya kan setiap malam ada 2 malam ini saya ajak mereka diskusi nanti malam ketiga saya ajak lagi mereka diskusi biar mereka tidak membuat hal-hal yang memalukan di gerah mualap itu masuk ke tempat ku diskusi selesai dia mau bertanya tentang kekristianan kuliah ini gak masalah bagi saya tiga orang itu bertanya sama saya saya hadapi kemarin saya mau masuk tapi saya tahu begitu nanti lihat nama saya itu gak dikasih waktu dilama-lamain karena pengalaman kemarin mereka saya sikat tiga orang itu ya nah tahukah kalian si Indra Mose baru tahu aku siapa si Indra Mose ini ya kalau kalian dengarkan suara suara dia ini nih aku tampilkan sama kalian Indra Mose ini kayaknya si Manacem Ali coba lihat ini tampilkan dulu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud jadi Daud diurapi nah mengurapi Daud dalam bahasa Ibraninya disebut ini Wajimash Oto Wajimash jadi dia diurapi ini ini sama kata dasarnya Masyaha sebagaimana tadi Kohen Hamasyia ada imam yang diurapi kemudian Daud pun dia diurapi oleh tapi saya ragu juga ini si Indra Mose ini Manacem Ali kenapa kawan karena ketika kemarin dia debat sama saya diskusi sama saya saya tanya tentang wrong gak tahu saya tanya tentang ini tentang itu gak tahu apa-apa pun gak tahu berarti bukan mana cemali mungkin suaranya pada satu sisi agak mirip-mirip jadi kawan-kawan Geraha Mualap ini memang mempertontonkan satu bentuk yang memalukan keroyokan mereka hanya menghadapi orang Kristen atau Murtad untung gak Murtadin masuk kalau Murtadin masuk enam orang itu kawan kalau semuanya bicara ruangan itu roomnya itu jadi ribut itu yang pertama yang kedua mereka bisa bilang apapun sama Murtadin itu bakal disuruh baca kalau oh gak kayak gitu ya orang itu menang sendiri oke ini sudah ada apa namanya itu audiensnya sekarang saya buka dulu ya Pak Raja Napogos apakah sudah siap mic-nya dihidupkan dulu kalau belum siap saya lompat dulu ya ah udah silahkan Raja Napogos apa yang mau disampaikan Halo selamat siang Bang Rudy siang sehat sehat abang kan sehat 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 mulai atik puji Tuhan bang mau tanya ini aku itu sering bertanya itu masalah kenapa ada isa almasi itu ditranslate gitu loh bang kayak kita kan masih bingungnya gini loh kalau kayak kita itu kan jelas gitu loh anak ini si Maria Yesus itu anaknya tapi kenapa di kitab yang lain itu jadi isa gitu lingkungan lingkungan niba kan sudah enak menjelaskan itu Yesus jadi saya bingung sendiri saya ya beda gitu beda beda gitu aja aku bilang bang nanti kalau suatu saat ya lebih diperinci aja bang kayak mana perjalanan abad-abadnya itu loh gitu loh bang oke oke itu aja terima kasih sehat selalu ya bang ya makasih doanya yuk kawan-kawan bagaimana membuktikan Nabi Isa bukan Yesus mereka pasti akan beralasan itu kan dari IESOS IE itu bahasa Yunani kalau di dalam bahasa Arab itulah dikatakan isa kan orang itu selalu beranggapan demikian ya maka kita mulai menjelaskan pertama isa keturunan siapa kita gak tahu hanya dibilang Ibnu Mariam ya anaknya si Mariam sementara Yesus sisilanya jelas dari Yehuda kaum raja dari garis keturunan Yahudi Israel atau Yaakub jelas yang pertama kalau dibilang ya itu kan sama mana ayatnya di Al-Quran tak ada baru yang kedua lahirnya Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba si Trunis lahir mengatakan bahwa itu dekat tembok apa namanya itu Jericho katanya disitu ada buah kurma pohon kurma dicari-carinya digoglingnya kan asal ada kurma ditembaknya nanti di Indonesia pun ada kurma kan ya di rumah siapa Ustaz Mansur kan ada di depan rumahnya itu kan disitu katanya nanti ada kurma padahal bukan itu inti pemilai satu biji dibilangnya langsung ya nah yang kalau kita rujuk kepada ucapan si Trunis lahir berapa jarak dari Bethlehem ke tembok 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 apa itu Jordan eh Jordan Jericho ada yang mengatakan orang yang pernah kesana 30 km anda kata Mariam dalam kondisi mengandung jalan kesana berapa bulan sampai otak mereka tidak sampai kesana kawan yang penting ada kurmanya itu yang mereka pikirkan mereka tidak berhitung jarak dan pada saat itu tunggangan belum ada seperti burak yang bisa ke langit ke tujuh itu belum ada kalau itu dibilang ya sudah habis habis kita ya betul lah kecepatan tinggi kan orang hamil pun dibawa sampai Mariam jalan kaki kesana 30 km kawan kondisi hamil hamil tua gak tanggung-tanggung apa mungkin satu hari satu bulan saya gak percaya nah setelah itu melahirkan di bawah pohon kurma dari sana balik lagi langsung di Al-Quran kan dikatakan Nabi Isa itu ada yang bilang baru umur-umur satu hari langsung bisa bicara di dalam buaya jarak 30 km langsung sampai syup tidak mungkin kawan yang kedua artinya Nabi Isa itu lahir di Arab Yesus lahir di Israel sana selesai gak usah dipaksa-paksakan kenapa Isa harus jadi Yesus bagi mereka agar mereka bisa mengutakati mengambil-ambil Injil itu kan itu yang mereka inginkan dan terbukti sesuka hati mereka mereka bicara bibel diputar balikkan semua dibolak-balik dibolak-balik dengan bibir licin aku bibir kasar-kasar ini gak bisa licin kalau orang itu licin jadi terpesek-terpesek umur santai kawan apalagi Ustadz Kainama ya kan si longor itu banyak kali kayak ini 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 gak tahu dia keilmuan bagaimana teori-teori itu semua kan nah setelah itu yang ketiga kawan Nabi Isa ibunya Maryam Maryam anaknya siapa Imran kalau di dalam bibel Imran itu punya anak tiga yakni Harul yang pertama yang kedua Musa yang ketiga Miriam bukan Maryam jadi ini mungkin ada karena mirip katanya inilah kita buat namanya sementara di dalam bibel itu ibunya Yesus Maria maka kalau kita lihat banyak situs mengenai silsila Nabi Muhammad saya bukan mencari silsila Nabi Isa tapi Nabi Muhammad ada itu digambarkan bagian itu dibuat Maryam ini ke anaknya si Heli saya gak tahu Heli ini siapa apakah Imran atau biar jangan jadi fitnah saya tunjukkan dulu ya biar biar kalian jelas yang mana yang saya ambil ya dia memang dikatakan silsila Nabi Muhammad tapi juga berisi tentang silsila sampai Nabi Isa Nabi Muhammad dan Nabi Isa dijelaskan di kedua itu ya apa itu saya gak tahu sumber mereka ini dari mana Heli ini siapa apakah helikopter saya gak tahu ya tunggu masih loading dia biasalah loading 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 on ini kan loh kok jadi ini ini saya bagikan dulu kepada kalian ya biar jelas silsila kalau nah ini tapi ini kalau ini kalau ini sih silsila apa ya silsila dari orang Kristen yang punya yang muslim ya ini kalau kalian nanti misalnya mau protes protes saja ke sini ke ini sebentar ya bukan penjelasan streamnya aku bagikan dulu ya nah ini kalian lihat di layar saya paling bawah ya jelas di situ dikatakan Isa Isa ini ada Isa mamaknya Maryam ibunya Heli Heli itu lagi ke atas Hezekiah baru ke atas lagi Sulaiman baru ke atas lagi Daud ya baru Waid masuk ke bawah lagi Isa Alvis Yuwar Sulman nah itulah ya kalian bisa nanti mencarinya di 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 situs ya baru Yahya itu Zakaria dan Sulaiman bapaknya neneknya nah kalian sudah nampak itu ya Isa kalau kalian besarkan layar kalian ya kelihatan ya nah kawan-kawan makanya saya heran siapa sih yang menulis-nulis ini saya gak ngerti ya kan makanya dari itu itu sudah sesuatu perbedaan yang menyolok kenapa dipaksakannya ya baru yang keempat Nabi Isa itu memiliki mujizat menghidupkan burung ya kan Yesus tidak pernah di dalam bibel diceritakan menghidupkan burung burung siapa mau dihidupkan ya kan kalau maaf ini kalau cerita-cerita burung ini jadi geli-geli kita kalau ada yang mengatakan aku bisa menghidupkan burung ya kan kurku kurku hidup burung si John ya kan itu kamu katanya jadi saya gak ngerti apa yang dimaksud apa yang dimaksud disini ya kan apakah ingin menandakan bahwa Isa itu hampir 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 serupa dan segambar dengan Allah saya gak ngerti karena dia hanya Isalah dari tanah menciptakan burung dan ditip langsung hidup sama dengan penciptaan manusia dari tanah ditip dan hidup saya gak tahu Yesus menghidupkan orang mati betul dijelaskan namanya Lazarus di dalam Al-Quran ada juga Nabi Isa menghidupkan orang mati tapi namanya siapa gak jelas gak berani menuliskan nama kawan padahal sudah lahir berada 610 tahun yang lalu harusnya kan tinggal tuliskan aja tinggal firmankan serba alam mahatau ya baru Yesus memiliki pengikut namanya mulai dari Matius Marcus Lukas Yohanes baru si apa Thomas baru si Petrus dan lain-lain sementara Nabi Isa tidak punya itu pengikutnya siapa-siapa namanya gak jelas ya jadi Nabi Isa bukanlah Yesus itu kalian pegang dulu ya nah kita lanjut lagi tadi sudah sekarang si Goliath nyari nama itu halo pak Goliath silahkan halo bang selamat siang silahkan silahkan jadi begini bang kita terkadang terlalu bingung antara Isa dan Yesus kalau kita back to Bible sebentar dulu sebentar si Don Don sudah masuk abis ini si Don Don tenang kau Don Don jangan kemana-mana lanjut iya jadi kita ini dari sekolah minggu kan sudah tahu itu Yesus gak ada Isa makanya doktrin itu harus kita tanamkan kepada anak kita Yesus itu bukan Isa itu bukan Yesus Yesus di kandang domba Isa di di pohon kurma tersalah kalau waktu dulu ada pohon pohon manggis mungkin layar di pohon manggis di Arab sana nah terserah mereka mau katakan apa kalau kita melihat silsilah Yesus dan Muhammad Ahmad ini kalau kita mau kita telusuri lahirnya dia parah bang enggak di Arab dulu itu kan ada ada istilahnya kumpul kumpul apa namanya semacam kumpul kumpul kebo kayak begitu ya kan perempuan kumpul dan laki-laki ya kan terserah siapalah dia mau ditunggangi kalau jadi itulah bapaknya ya kan udah tahu kan itu bang masuknya kan bang kayak ayam kalau kumpul kebo gak apa ayam lah bang kebo kayak kerbo ya kumpul kebo jadi kalau kalau mau lebih jelas di apa di di CP itu jelas itu budaya itu ya budaya bukan ajaran agama budaya jaman dulu kawan-kawan jangan langsung bilang oh ini memang hina tidak ini budaya kami cerita boleh ya terus terus jadi itu yang yang sangat dasar bagi kita artinya kita itu harus berpegang teguh pada ajaran kita berpegang teguh apa yang belum naik ke surga tugas kita kan sekarang itu melanjutkan apa yang kita kerjakan dulu ya itu yang kita itulah tugas kita sekarang ya melanjutkan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita nah jadi itu aja jadi intinya adalah kita ini sekarang itu saya gak peduli bang mereka mau mengatakan apa sama lasa katakan kemarin Islam itu adalah kepanjangannya Isa al-Masih ya jadi yang mereka kalau kita urut lagi itu sembahyangnya seharusnya tiga ternyata lima ya kan dibohongin lah itulah jadi saya gak mengatakan mereka dibohongin atau bagaimana tetapi pesan saya kita sebagai orang percaya mari kita back to the bible minta roh kudus untuk menerangi kita jangan kita sesama kita saling menghujat sesama kita malah saling berperang karena ingat Tuhan katakan musuh kita itu bukan dari luar kita dari dalam itu itulah maksud saya kalau lain bisa menjelaskan sebagai ketika ya oke gitu aja mungkin terima kasih ya terima kasih pak goliat pak goliat pak goliat ini mungkin baru tampil perdana jadi dia agak-agak cemas kena kena corona dari saya dia pakai bukan cemas sama saya dia cemas sama Abdul ya kan orang-orang gak jelas itu ya sekarang saya masukkan si Dondon Dondon hidupkan mikro Dondon ini mantap ini si Dondon bintang tamu silahkan Dondon halo Bang Rudy yuk jelas bagus ya silahkan ya jadi ini Bang Rudy saya cuma membahas Geraha Mu'alaf malam sebenarnya ini kan temanya ini ingin apa menyinggung murtadin bahwasannya Saiduddin Ibrahim itu kan di salah satu konten channel youtube-nya menyebut bahwa ketuhanan Yesus itu dibuktikan dari Al-Quran makanya orang bisa murtad ini yang pengen disentil oleh Geraha Mu'alaf itu bahwasannya kan Bang Rudy sendiri mengatakan Isa dan Yesus beda kan beda beda ya tapi kenapa di sisi lain Kristen ini mengklaim kalau Isa dan Yesus itu sama saat melakukan penginjilan kepada Muslim disini poinnya ini yang pengen diluruskan oleh teman-teman dari Geraha Mu'alaf jadi ini kan standar ganda namanya Bang nah pendapat Abang gimana coba kalau menurut pendapatku bukan hanya Saiduddin Ibrahim memang semua Muslim hampir mengakui bahwa Nabi Isa adalah Yesus nah kalian sendiri yang membuka celah itu maka orang-orang ini bisa memasuk ke dalam situ tapi kalau kami ditanya Kristen yang dari lahir kami menolak itu tetapi mereka yang dari sana karena dari kecil sudah didoktrin bahkan dia sampai dewasa Yesus itu adalah Nabi Isa tak percaya lihat semua ulama-ulama yang bercerama selalu merujuk kepada Isa adalah Yesus ya cuman konten semalam itu kan mengundang para murtadin ini Bang jadi tapi tidak ada satu pun murtadin yang berani masuk justru Kristen-Kristen dari lahir yang masuk disini jelas karena kalau di dalam kitab kami pun tidak seperti itu tidak ada ketuhanan Yesus itu di Al-Quran itu kan klaim-klaim Kristian Prince Saifuddin Ibrahim semua itu ini yang pengen disentil oleh para mu'alaf mu'alaf ini bukan mu'alaf itu yang mu'alaf cuman seharis itu disitu jadi mulai hari ini kalian harus berani mengatakan Yesus bukan Nabi Isa itu baru mantap itu bisa dibawa kerana dialog lagi nanti dari segi sejarah jangan dibawa kerana dialog sudah jelas itu bukan kalau begitu kalian terima bahwa Yesus di dalam Al-Quran adalah Tuhan selesai itu hak abang kalau memang mengatakan Yesus dan itu berbeda tapi kami juga menuntut jangan mengklaim ketuhanan Yesus itu dari Al-Quran itu kalau kami orang lahir dari Kristen kami sudah tahu kami tidak akan pernah klaim tetapi yang murtadin karena mereka didoktrin dari diri kalian sendiri yang mendoktrin itu bahwa Nabi Isa adalah Yesus saya yakin Saifuddin Ibrahim waktu dia di pesantren juga mengajarkan hal yang sama bahwa Nabi Isa adalah Yesus dan demikian sekarang itu menjadi bumerang sama kalian bagaimana cara mereka untuk memurtadkan orang banyak-banyak ya tentu dikara Isa adalah Yesus demikian juga kan kalian bagaimana memualafkan orang Kristen Isa adalah Yesus kayak kata si si Mokoginta kalau kalian masuk Islam kalian tidak pernah meninggalkan Yesus sejak kapan justru menurut saya bumerang itu sih bang akhir dari argumentasinya jadi yang substansial gitu ya memang iya itulah yang dibangun dibangun dua kelompok kelompok muslim masuk ke dalam Kristen dia katakan bahwa Isa adalah Yesus kalau kamu meninggalkan Kristen kamu tidak pernah meninggalkan Yesus karena Yesus sunat karena Yesus berapa solat karena ini dan itu demikian juga Murtadil kalau kamu ikut Yesus kata dia nah di Al-Quran karena ada juga Yesus itulah Nabi Isa kan ini perbuatan kalian juga kalau kami Kristen mana mau kami kami tolak itu Isa bukan Yesus selesai itu hak abang yang saya tidak bisa memaksakan ya gitu aja poinnya semalam para yang Kristen Kristen masuk ini kan tidak tidak substansi apa yang dibahas temanya itu dengan pembahasan mereka contoh si edisi debutan membahas tentang apa temanya itu yang harus dibahas nah mereka masuk ini begini ku jelaskan sama kau Dondon karena apa yang mau mereka bahas kayak syuta barat itu cerdas saya menolak Nabi Isa adalah Yesus jadi saya tidak mau masuk selesai kalau itu semua orang yang masuk nanti tak ada kelaluan kalian bicara semua menolak maka edisi debutan maka edisi debutan ya harusnya buat jangan Murtadil Saifudin tujuk nama langsung kalau ke dia kebetulan online online kalau gak online ya maaf-maaf saja bagaimana atau telepon dia kalau ada kontaknya kan ya 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 oke itu aja sih bang oke terima kasih Dondon Anda sudah berani masuk semoga nanti malam masuk lagi dan kita buat acara yang lebih menarik begini nak kawan daripada menghujat-hujat di kolom komentar masuk langsung orangnya ada sendiri lagi gak enam saya bukan Geraham Walam yang orang-orang penakut hadir disana harus enam orang sama admin sahaja tujuh baru lagi di belakang-belakangnya 8-12 kan demikian kita harus berani kawan sendiri aja bahas saya mau bicara tentang Al-Quran misalnya ya kan saya membicara Nabi Isa baca bicara aja setelah itu saya buka ruang silahkan yang mau masuk bertanya tentang Al-Quran mengenai Nabi Isa selesai maka kalau saya masuk nanti bertanya ah tidak ada memang di Al-Quran tapi disana ada disini ada kan lucu cara menjawabnya itu gak masuk akal lucu padahal makanya saya bilang nanti di dunia ini sampai kiamat ya kan sampai mati masuk kubur saya dibangkit hanya saya lagi yang percaya bahwa Al-Quran itu kita suci paling sempurna paling lengkap tidak diubah-ubah langsung dari Tuhan paling lengkap itu digaris bawahi bibal biarpun tebal tak lengkap lengkap di Al-Quran tapi kenapa kalian kalau ditanya selalu gak tahu atau jawaban yang sederhana hanya Tuhan yang tahu atau kayak si siapa kemarin yang sok-sokan itu Bang Neng Bang Noeng apa jawabnya Goib kalau Goib kawan gak bisa kita tanya lagi sudah Goib katanya apa yang mau kau tanya sudah Goib kan demikian sampai dia menghujat dia bilangnya ada kitab apa ayat Goib aduh memalukan sekali maka dari itu kalau gak sanggup ya janganlah sok-sokan Agus Run eh Agus Run Agus Ran silahkan Agus Ran terima kasih terima kasih terima kasih suaranya feedback apanya itu colokannya itu kayaknya belum pas cerobel apa dia suaranya kayak apa itu kayak di tap dengaran suara apanya tapi saya hidupin ini youtube tadi oh iya matikan ada oke silahkan sudah sudah ada bagus ya terima kasih untuk kesempatannya Bang kalau boleh dibuka 1 Timotius 54 20 20 1 Timotius 54 iya 54 1 Timotius sampai 54 1 Timotius 54 ayat 20 1 Timotius 54 sampai 6 nya Timotius 1 Timotius 4 ayat 54 atau gimana halo 1 Tom sorry 1 Timotius 6 ayat 20 sorry 1 Timotius 6 ayat 20 ya kalau klik tulisannya itu aku tahu pakai Alkitab Mi memang gitu enggak belum pandai dia mencari iya saya pakai Alkitab Mi itu dia buat itu dulu jseos.com udah tertutup enggak tahu kenapa oh saya share dulu ya sabar sabar saya share nah ini udah nampak ya saya bacakan bang ya ya hai Timotius peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan jadi saya lihat itu ya kawan-kawan yang digerahai itu kalau boleh diibaratkan dengan kasar ya sarkas atau ini ya ibaratnya ya mereka itu saya lihat itu seperti lumpur kebodohan ya terjebur dalam lumpur kebodohan gitu mereka rame-rame terjebur ada 7 atau 8 orang itu tadi kemarin ya lumpur hidup lumpur hidup tapi kebodohan gitu loh yang bodoh dan mereka itu rame-rame terjebur disitu dan mereka berusaha untuk membuka dialog untuk mengajak orang-orang mengkirim orang masuk ke dalam lumpur kebodohan itu loh saya lihat itu iya betul jadi kalau boleh bang saya saran saya melalui channel abang-abangnya kita juga mengingatkan sama kawan-kawan itu ya seperti yang di Timotius itu ya mereka menganggap bahwa itu pengetahuan ya di gerah-gerah itu mereka apalagi saya lihat itu mereka mengulas tentang sejarah-sejarah penulisan kanonisasi dengan apa silsila-silsila Nabi Isa atau apanya mereka itu mereka menganggap itu pengetahuan tapi itu kalau kita lihat itu seperti omongan kosong itu seperti Timotius itu ya mungkin dari ini ya perspektif saya ya jadi menurut saya sih kepada kawan-kawan yang lain juga kalau kita ingin mengetahui isi dialog mereka itu kita gak usah masuk ke situ menambah-nambah viewer mereka aja itu mending kita masuk ke youtuber-youtuber Kristen kan itu kan bisa mereka mereka youtuber-youtuber Kristen kan di review itu kita bisa lebih selain viewers dan juga lebih balance penilaiannya gitu jadi kalau kita masuk ke sama-sama sama aja dengan masuk ke jalan pikiran mereka itu loh apapun yang kita bilang itu itu gak akan mereka terima lagi itu gak akan terima lagi hanya roh kudus yang bisa mereka mengubahkan mereka itu jadi itulah saya lihat itu kawan-kawan yang lain ya kalau misalnya pengen tahu atau ini penasaran apa sih yang diomongin ya masuk ke youtube-youtuber Kristen yang membahas tentang hal-hal gitu gak usah masuk ke situ saya lihat juga viewer mereka itu sedikit-sedikit kok jadi gak usah masuk ke situ mending masuk ke youtuber-youtuber Kristen yang membahas tentang itu supaya lebih berimbang penilaiannya gitu dan kita gak masuk ke dalam kebodohan-kebodohan mereka itu oke gitu aja itu terlalu pede banget itu mereka rame-rame pede banget itu mereka menganggap itu bawa pengetahuan gitu itu aja terima kasih ya oke terima kasih jadi kawan-kawan masukan yang bagus dari Agus Run Agus Ran dia bilang ngapain kalian nonton nonton ke situ bagus satu orang yang nonton langsung di review iya bagus kawan jadi gak usah masuk-masuk ke Rahmulaf kalau kalian ada ada debat di channelku kan seringku share jadi tekniknya gitu ya kan biar saya yang nonton misalnya saya tonton gini kan sekarang kita diskusi gini kan atau ada yang membeberkannya secara monolog juga bisa ya karena betul mereka itu sudah kayak kerbau masuk kubangan di dalam kubangan itu nyanyi-nyanyi orang disenang-senangkan mandi-mandi diajak orang mau mandi ke kubangan bagus kita mandi di kolam renang atau di air keinginan mereka kita seperti mereka seperti kerbau ya sudah jelas-jelas coba lihat lagi ada pernah malam itu apa menjawab fitnah misionaris entah sejak kapan misionaris memitnah seperti itu itu kan di karang-karang orang itu saya lihat di dialog kan rupanya gak di open buka kalau roomnya dibuka pasti rame-rame orang ini kalau roomnya dibuka pasti rame-rame kroyokan saya gak tau misinya apa katanya orang ini paling hebat imannya bisa bahasa harap tapi kok takut ya oke sekarang masuk Leo silahkan Leo horas horas silahkan ya kalau geraham walaf itu rame-rame begitu sudah gak heran itu ya kita lihat sendirilah dalam kehidupan sehari-hari aja mereka ini kalau mau memprotes sesuatu kan pastinya rame-rame ya biar takut orang coba aja yang terakhir terakhir pada saat yang di Cikarang di perumahan Cikarang itu orang mau ibadah dilarang orang mau ibadah itu yang datang untuk protesnya bisa dua sampai tiga kali lipat orang yang mau ibadah kalau di sini mana berani orang itu itu memang sudah kaum kedar itu ya begitu memang sudah begitu tabiatnya jadi gak heran lagi terus yang membilang Nabi Isa sama dengan Yesus dari mana datangnya sama mana sama iya kan yang tadi yang maafkan itu juga siapa nama 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 kakeknya Nabi Isa di di Quran Imran 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 Bapaknya Maryam ya Imran kalau di Bibel kan Amran nah maka Maryam disebut saudara Harun maka di dalam sejarah dunia kalau disebut saudara Harun itu Miriam karena anaknya Amran ada tiga Harun Musa dan Miriam berarti Nabi Isa itu keponakannya Musa ya mungkin waktu menuliskan Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala itu lupa sejarah lah Malaikat Jibril yang nyampaikan apa salah sampaikan enggak ya enggak tahu lah mungkin atau penulis kan ini ditulis oleh hapis katanya kan bisa jadi manusia kan hapis bisa jadi jadi karena ini kan enggak langsung kan artinya dari dari Allah subhanahu wa ta'ala turun ke Jibril Jibril turun ke Muhammad Muhammad orang putar huruf dia enggak bisa nulis disuruhnya orang lain yang nulis yang lain nulis mungkin dia lupa yaudah samakan aja lah pikirnya kan kan bisa jadi begitu terus yang yang Haley tadi itu siapa yang apa yang Haley bapaknya aku enggak bapaknya Mariam Haley aku enggak tahu di sila-sila itu selalu disebutkan Haley kalau kita makanya dibikin namanya Haley dia mungkin penggemar waktu anak-anak enggak tahu aku makanya aku bingung Haley enggak 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 kesana itu coba kita cari aku bingung Haley siapa bahkan ada pencerama-pencerama pun mengatakan Haley tapi ada pencerama yang bagus dibilangnya Imran bukan Haley terus satu lagi kalau di Al-Quran itu kan Nabi Isa itu kan tidak mati di kayu salib tapi itu lagi tapi diserupakan kan begitu mungkin ya supaya merasa heroik lah kok orang yang tidak berdosa disalibkan padahal padahal dalam ajaran Kristen sendiri proses penyaliban itulah penebusan tanpa ada penyaliban kita tidak akan terlambat kan begitu ya kalau mereka menganggap mungkin kenapa kok Nabi Isa yang tidak berdosa perlu disalib dikarang lah supaya supaya nampak lebih mantap gitu kan dikarang lah bahwa itu diserupakan nah kalau diserupakan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu penipu kenapa penipulah kok diserupakan kalau samanya iya kan penipu itu kalau kalau enggak sama berarti bebas makanya makanya sering aku katakan jangan dipaksakan untuk sama oke gitu aja dulu lah ya sebentar sebentar aku jawab dulu jangan dipaksakan untuk sama karena kalau dipaksakan untuk sama maka banyak tuduhan contoh akan ada kitab suci palsu akan dikatakan bibel palsu atau al-quran palsu karena itu kalau kalian sama-samakan biarkan aja bisa biarkan aja berbeda ya kan itulah yang sering makanya ustaz-ustaz atau ulama kristian mengatakan kitab suci bibel itu palsu sudah di edit-edit dari tangan manusia begini jadi tuduhan ada memang kristian tidak bisa menuduh balik kan bisa ini yang harus kita hindari kawan maka biarkanlah dia tetap dua mengenai fakta sejarah ya biarkan aja fakta sejarah salah-salah daripada menyakitkan hati kalau kalian rujuk fakta sejarah mana yang benar pasti jadi satunya palsu kenapa demikian bilang aja itu halawalem kayak si apa kemarin menjawab si bang neng koib selesai atau hanya Allah yang tahu kayak kata si Ismail Mose selesai ya kawan-kawannya jangan kalian paksakan satu sehingga semua orang jadi saling turun menuduh sobat nandar silakan hidupkan miknya sobat nandar halo sobat nandar miknya dihidupin dong nandar halo ya silakan silakan apa itu ya abang saya mau komentar kemarin yang dua hari yang lalu dengan muslim slayer si muslim kan bilang bahwa suatu keharusan mempercaya muhammad itu sebagai nabi terakhir tapi kalau logitanya muslim ini kan percaya kalau nabi isa itu gak pernah mati lalu mereka percaya isa akan datang lagi kedua kali sebagai nabi berarti logikanya yang nabi terakhir itu adalah isa karena kan waktu muhammad meninggal isa kan masih hidup bahkan dia akan datang lagi ke dunia secara logikanya harusnya nabi terakhir belum ada isa masih isa nabi kan belum mati benar kalau saya logikanya seperti itu saya bingung bingung juga dengan muslim yang yang percaya kalau misalnya ini disampaikan kepada semua muslim mereka pakai logika pakai otaknya karena mereka percaya islam ada sebagai agama yang untuk orang yang berakal seharusnya kalau memakai akal dengan anak SD akal anak SD pun semua itu harusnya percaya bahwa isa sebenarnya adalah nabi terakhir karena dia tidak pernah meninggal dan dia akan datang lagi dia akan datang lagi di langit kedua sekarang eh setuju betul sekali ini cerdas ini terus yang kedua bang yang kedua sebentar isa belum mati artinya belum boleh datang nabi terakhir kecuali isa mati dulu baru datang nabi terakhir benar bang kecuali mereka kecuali mereka mau bilang bahwa isa datang sebagai Tuhan ya kan mereka juga gak berani ngomong begitu mereka gak bisa berkelit bahwa isa akan datang sebagai nabi berarti yang nabi terakhir ya adalah isa berarti kalau mereka logika yang seperti itu Al-Quran pun yang menulis sebagai Muhammad sebagai nabi terakhir itu udah sangat fatal bang nah yang kedua bang soal muslim Salma waktu debat sama Muhammad KC nah disitu kan dia ada bicara soal ditanyakan dikasih 1 juta kalau bisa memuktikan siapa ya bukan Salma debat sama Muhammad KC eh sorry Salma ya dengan abang kalau gak salah ya sama aku dia triunis layar yang debat sama Pak KC ya intinya ditanya kalau bisa memuktikan ayah Muhammad Muhammad bin Abdullah ya kan ditawarin 1 juta seperti itu menurut saya juga impasibel untuk menemukan Muhammad bin Abdullah apakah benar karena kalau bicara secara literaturnya Islam ya ini kalau saya juga pelajarin dari kisahnya pernikahan kakeknya Muhammad Muttalib ya dengan ayahnya Abdullah itu dengan waktu yang bersamaan mereka sama-sama menikah lalu lahirlah Hamzah pamannya Muhammad dari keturunan kakeknya itu dari Muttalib lalu dicerikisahkan juga pada saat itu ibu Muhammad itu hamil nah tapi yang uniknya pada saat dia hamil ayahnya Muhammad Abdullah itu meninggal dunia lalu di hadis ditulis bahwa umur Muhammad dengan pamannya Hamzah ini bedanya 4 tahun bang ya jadi agak ini perdebatan di dunia muslim juga yang kalau saya lihat suka di youtube youtube mereka juga banyak berargumentasi bilang bahwa zaman dulu memang ada kalanya orang hamil selama 4 tahun jadi lelucon juga gitu cuman ini agak aneh kalau misalnya dilihat dari umurnya Hamzah beda 4 tahun dengan Muhammad berarti waktu ayah Muhammad Abdullah meninggal saat ibunya hamil itu apakah benar sedang menghamil bayi Muhammad sebab kalau begitu dia harus beda 4 tahun berarti pada hari yang pada waktu menikah bersamaan dengan kakeknya ayah Muhammad si Hamzah lahir dulu baru 4 tahun kemudian Muhammad dilahirkan tapi dikisahkan ketika sama-sama melahirkan waktu ibunya hamil malah si ayahnya Abdullah meninggal dunia jadi pertanyaannya setelah 4 tahun itu siapa ya ya ayahnya siapa itu terdapat dimana itu hadis di hadis saya saya bisa saya enggak sempat saya lagi kerja juga nanti bisa dikasih linknya atau saya bisa kasih linknya itu banyak informasi seperti itu Bang dan sampai kapanpun ini pun dipertanyakan banyak oleh apologet juga sebenarnya ayah Muhammad itu siapa mungkin itu juga dasarnya kenapa Al-Quran tidak menyebut Muhammad bin Abdullah karena kalau dari sejarahnya bisa jadi itu enggak jelas siapa ayahnya oke 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 ya saya berapa tahun yang lalu kalau enggak salah pernah dengar ulasan dari Christian Prince kalau enggak salah saya udah lupa linknya dimana itu saya sempat pelajarin dan memang kisah sahinya seperti itu Bang nah ini pendapat saya seperti itu terus yang ketiga Bang yang terakhir waktu Abang waktu Abang bicara dengan Salma kalau enggak salah mengenai kalimat syadat kelihatan sebenarnya Abang ini takut menista saya lihat ragu-ragu jadi waktu Abang hanya bilang apa berarti kalau bisa enggak kalimat syadat itu hanya mengakui satu saja yaitu lailah halilallah hanya itu saja tanpa menyebut nama Muhammad jadi kan kayaknya Abang saya saya nunggu nih nunggu Abang ngomong jebretnya mana ini takut takut ya Abang lalu sama masih sama kan jawabnya dia apa ya oh enggak itu kita harus dua-dua mempercayainya sebenarnya Abang saya tahu masuk di balik itu Abang bilang ya intinya menyamakan problem itu kesannya menyamakan syirik berarti menyamakan Tuhan dengan manusia manusia tidak bisa jadi Islam tidak bisa jadi muslim kalau hanya percaya kepada Allah saja tapi dia harus percaya kepada Muhammad kenapa kenapa harus bawa-bawa nama manusia itu pertanyaan besar tapi saya lihat Abang tidak mau masuk ke situ ragu-ragu bang saya nunggu jebret begitu bang aduh kalau saya di penjara saya siapa yang ngasih makan yaudah bang itu aja komentar saya oke terima kasih sobat nandar hebat juga sobat nandar ini analisanya tajam kawan selama ini saya sudah berpikir itu juga ya tapi baru kali inilah jujur saya katakan ini analisa yang tajam semua nabi mati termasuk Idris ya kan kalau kalian dengar cerita-cerita nabi Idris yang ada di situs-situs Islam atau di kitab-kitab Islam nabi Idris itu mati dulu baru dibangkikan lagi malaikat Israel datang ke bumi bertemu nabi Idris karena dia kangen kan demikian habis itu cerita-cerita akhirnya Tuhan mengizinkan dia mati dulu habis itu bangkit lagi jadi di dalam Islam tidak ada seorang pun yang masih hidup kecuali nabi Isa maka nabi Isa mengatakan akan datang seorang nabi setelah aku nabi Isa masih hidup bahkan sampai sekarang nabi Isa di langit kedua belum mati terus kok sudah datang nabi terakhir bagaimana sih logikanya karena ala sunata sendiri berkata semua nabi sebelum nabi Muhammad mati tapi faktanya mereka menyangkal nabi Isa tidak mati tidak pernah mati belum mengalami mati artinya nabi Isa masih hidup kok sudah ada penggantinya ya kudeta saya gak tahu ya kawan-kawan itu yang pertama jelis sekali yang kedua mengenai itu kita lihat karena yang ketiga dia bilang abang kok gak berani aduh kawan sebenarnya sudah saya katakan cuman mereka aja gak nangkap ya sudah saya buat sejenis tersurat dan tersirat lah atau biar mereka menakjirkan sejenis tersiratnya ambigu tetapi sebenarnya sudah jelas itu ya kawan-kawannya ya maaflah kawan anak saya masih kecil tiga tahun kawan aduh saya sebenarnya bukan takut cukup lah 2011 saya mengalami penderitaan itu kawan tak enak menderita kawan kalian hanya menonton menjadi hiburan tapi kelemplit-plit ya kan siapa nanti mengurus anak istri saya siapa mengurus saya juga di penjara gak enak kawan banyak pengeluaran kalau enggak makanlah kalau kepala baco kata kawan kan ikan yang sudah apa itu kepalanya itu kan kalau agak-agak apa dapatlah daging bernasib kalau enggak itu ikan yang kepalanya apa itu disitu lah itu katanya aku udah dengar-dengar dari kawan-kawan cerita gak ngeri tapi bisa enak katanya kan ada jualan disana beli sambal kan ya dari mana orang awak beli sambal kawan ya kan sementara pekerjaan gak ada untuk sementara waktu demikian dulu ya kan tunggu lah ada masanya nanti makanya saya bilang kejar dulu 100 ribu subscriber baru kita buat yang aneh-aneh kan tapi tetap kita pada koridor ya kawan-kawan ya oke Budi silahkan Budi oke ya makasih bang yang pertama saya salut deh karena sekalipun bang berapi-api tetapi berapi-api dalam kontrol yang luar biasa itu kalau pagi saya itu kontrol roh kunus jadi berhikmat karena ujung-ujungnya bilang ya ya takut dilaporin lagi jadi bang kalau menurut saya sebetulnya kalau pun memang kita mau diperhadapkan dengan mereka saya kira jauh sekali ya jauh banget sederhana aja yang tadi mungkin sudah abang udah udah sampaikan berbeda dengan Yesus dan Isa berbeda saya sepakat dan saya mendukung alasannya adalah bahwa Yesus yang diyakini oleh orang Kristen itu yang lahir di Bethlehem kandang Bethlehem yang lahir di kandang Bethlehem dan Isa yang Isa lahir di bawa pohon korma ya di bawa pohon korma terus ibu ibu Tuhan Yesus itu Maria sementara ibu Isa itu Mariam Mariam ya kalau sementara kalau kita saya mau tanya aja zaman zaman Musa itu tahun berapa lalu kemudian zaman Yesus tahun berapa ya kan bang jadi sebelum ya kalau menurut saya gak perlu diladenin karena kalaupun dari pengamatan saya berapa mahalaf itu berusaha untuk mencari pembenaran dari kita iya mencari pembenaran dari kita ya memang kita punya kewajiban untuk memberikan percerahan tetapi saya kira juga bang kita terlalu tidak perlu terlalu memeras otak kita memang kita beda kok ya Allah beda beda dengan Yahweh beda dari penyebutan aja beda demikian bang jadi menurut saya kita gak perlu beras otak untuk untuk memberikan pencerahan iya tapi kalau kemudian kan karena kita tidak tidak minta pembenaran dari kita manapun itu kelebihan kita orang krisis mungkin demikian bang terima kasih pak budaya ini juga masukan yang baik gak usah peras otak kalian gak sama itu biar orang yang memeras otaknya memang betul mereka kan ingin membuat sebuah pembenaran bukan menggali kebenaran jadi itu semuapun apapun disama-samakannya ya sekarang ini ayat goyib ayat goyib 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 silahkan goyib malam siang bang siang di amerika silahkan gini pak saya mau komentari tadi yang pertama oh oke terus 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 brother yang mengatakan bahwa apa itu nabi isa belum mati jadi dikatakan masih tetap nabi pertama eh nabi terakhir nabi terakhir nabi isa begitu pak ada ayat ayat goyibnya itu pak nah ini mantap ayat goyib itu pak di kalau gak salah artinya begini pak kita ini yang mas ranin tidak usah lah terlalu mengatakan diri kita ini benar karena sudah ada ayat goyibnya itu pak kita nanti ya kita menggantikan mereka nanti di neraka begitu pak jadi terserah mereka mau berbuat apa nanti kan yang mau ganti mereka di neraka kita pak ada ayat goyibnya itu pak iya iya kalau tidak salah di ini pak di ya itulah itu di situ apa HR HR apa ini pak HR Muslim 49 69 oh hadis riwayat muslim 49 59 69 49 69 ya ya begitu pak oke gitu aja ya terus ya sudah lah bang sehat selalu akhirnya oke 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 ya sehat selalu donius berkati bang terima kasih gak tahan lagi dia mengeluarkan suara hati oke cuoks silahkan cuoks ya siang bang siang saya cuma mau ini aja baru pagi aja silahkan orang-orang ini aneh bang ya kalau debat itu kenapa dia nyarinya ke tempat kita ya ke isa gitu ya kan isa dijadiin yesus isa padahal kalau saya jadi dia lebih baik ikut isa ya dibandingin itu ya dibandingin muhammad kan ngapain kalau ngeliat ini loh ya sejarahnya kalau saya baca lo isa itu diangkat langsung gak mati jalan yang lurus itu kan kalau Allah wah kalau saya saya pikir-pikir mendingan ikut isa tapi kenapa mereka milih yang lain ya dan isa masih hidup iya masih hidup terus dia kan bikin musizat dibilang hakim yang adil wah banyak bener itu mengetahui hari kianat wah di dunia di dunia saja orang menyogok hakim makanya banyak hakim ditangkap apalagi di surga di bawah ikut hakimnya karena nanti pas kalau boleh saya kalau boleh milih saya bilang saya pernah debat juga di di inilah di facebook saya bilang saya lebih baik ikut isa loh bener kalau saya boleh milih saya bilang mereka pada bing kamu ikut aja katanya iya saya bilang tapi saya nginjilnya belum ketemu saya bilang karena disitu saya bilang di Quran ditulis Tuhan menurunkan injil kan untuk isa nah injil ini yang saya lagi cari saya bilang iya saya bilang mana saya cari cari gak dapet saya bilang kalau dapet ini udah sebenarnya proyek anda cari aja itu injil saya bilang injilnya isa udah cukup itu iya kan cari kalau dapet udah udah aman anda orang itu kok yang disuruh masalahnya kan anda gak percaya injilnya orang Kristen orangnya Yahudi isa udah cari aja ya kan kalau dapet mantap itu kan gitu jadi gak usah bingung sebenarnya mereka tapi ketakutan iya kan ngapain lagi saya juga debat saya suka debat saya bilang cari aja saya bilang injil itu ngapain kalau bilang-bilang palsu 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 tapi dicari-cari disitu udah cari itu injil yang asli itu taurat yang asli kan Muhammad juga bersumpah taurat iya kan iya di dalam hadis itu ada itu bersumpah demi taurat nah makanya saya bilang waduh kalau saya jadi sama saya cari benar-benar itu injil itu yang diturunin Allah subhanahu wa ta'ala disitu semua kan oke oke deh bang ya makasih ya sama-sama itulah kawan sebenarnya kalau kita pakai logika kita dengan baik dan benar bah mana siapa tadi robot tadi kok lari oh ini boy Agus maka tidak ada yang namanya Nabi terakhir masih ada ya itulah Nabi Isa masih hidup kawan dia bisa diganti kalau sudah mati kan itu peraturan ya kawan turun-temurun turun-temurun ada Nabi yang sekali dua betul Ismail dan Ishak sekali dua tapi setelah itu kan turun-temurun turun-temurun ya baca aja silsilah Nabi 25 Nabi oke sekarang boy Agus silahkan boy Agus hidupkan micnya hidupkan bantuan silahkan boy Agus halo boy suaranya belum kedengaran wah suara belum kedengaran boy ya enggak keluar suaranya apa pas Jimmy Jimmy sudah tadi kok salah Jimmy sudah tadi kan belum belum ah lanjut lanjut langsung gimana jarak salam salam itu jarak itu udah aku kasih 29 km adalah asumsi kayak burung terbang birdfly tapi kalau road distant 46 km kalau gak salah ada lah disitu pokoknya kalau darat ya ya mantap mantap berarti jaman kalau jaman permitif dulu bisa lebih jauh lagi kali jalannya beriku-liku pasti kan berhutan-hutan berhutan-hutan lebih hari serigala disitu iya naik turun segala macam segala macam sama ini satu lagi itu Ellie aku dia tau lupa kata tau dari mana Ellie itu Joakim Joakim tapi singkat mereka Ellie depannya Ellie nah ini polemik lagi nih mereka nih kalau kulit itu bisa abang bisa lalu ditelusuri tuh ini Joakim kan bokapnya si Maria siapa ya pokoknya makin salah lagi lah mereka mereka makin salah lagi kayak gitu terus siapa lagi yang si Lung yang lain bilang kalau mereka jibril itu besar kan macam mana masuk Gua Hira siapa dulu si Lung si aduh lupa aku si Truni Slayer mungkin kok salah aku ah itulah itu kan aku orang bodoh kali ya kalau malekat aja oh si Amir si Amir sorry Amir Amir Al-Qadri yang mengenai tentang bulan tentang burak itu kan israt-misrat terus nggak yang bilang kok mereka jibril bisa masuk Gua Hira itu siapa gitu dia ya aku bilang kan bahwa kan pernah dia malekat itu kan terus bentang sayapnya berapa kilometer bagaimana masuk ke dalam Gua itu kan gitu terus terus dia bilang kan wah ini berubah wujud kan bisa mungkin jadi kunang-kunang atau jadi kupu-kupu lah kita nggak tahu kan jadi manusia terus manusia itu kan mereka bu kalau malekat aja bisa begitu apalagi Tuhan kan iya bodoh kali mereka mikir itu coba kalau malekat aja bisa begitu apalagi Tuhan menciptanya makanya orang Tuhan jadi dikurung-kurung aku gemes sekali pas tapi layak harus tapi itu out of topic tapi kenapa layak di situ ya tapi out of topic jadi emang gitu aku gemes aja bodoh banget orang gitu cumit lah kalau gemes bilang jadi aduh kok pikirnya sama aja mereka semua mau bertujuh satu layan nggak ada gunanya gitu terima kasih jimmy sama-sama mau 100 kek orang itu sama aja tak ada perbedaan sadrak silahkan sadrak habis ini Pak Leo dia mau menjelaskan jadi oke silahkan sore selamat ini ngomongin Islam nggak tahu lu ngomongan gerak mu'alaf oh gerak mu'alaf saya nggak ini nggak debat lagi sama personil gerak mu'alaf masih orang tua aja sekarang nggak ada jagoannya mau menghadapi saya sudah jantuan semua kalian kabut ini gini kalau kita ngomong Quran ya ngomong Quran ya karena Islam itu umpamanya dia berdiri sendiri Quran itu berdiri sendiri tanpa Taurat dan Injil dia mungkin nggak nggak terbeban atau nggak bisa salah nggak bisa disalahkan tapi karena dia mencatat Taurat dan Injil jadi kesalahannya itu sangat kentara sekali jadi mereka mati-matian membela kebenaran Quran tapi berdasarkan kitab-kitab yang sudah nggak ada ini sebenarnya mereka itu apa ya konyol gitu loh mereka mempertahankan atau membela sesuatu yang dahulunya yang dulunya itu kitabnya sudah ada kan mereka berusaha merubah ini kalau seumpamanya sekarang itu kategorinya kan Quran itu penodaan agama menodai Taurat dan Injil sebenarnya itu pasti itu penodaan itu karena apa kalau cuman contohnya sekarang mana ada di dalam Taurat Injil itu Tuhan namanya Allah SWD nggak pernah ada ditemukan dokumen apapun nggak pernah ada jadi mereka mempertahankan atau memunculkan nama Tuhan Allah SWD itu dari ya dari kitabnya sendiri dari Quran bahkan bahkan kalau ditelusuri sebelum pra-Islam itu kan dewa ada yang mengatakan dewa air dewa bulan nama Allah ada yang mengatakan al-illah itu kata sandal dan ilah hanya sebutan untuk Tuhan bukan nama Tuhan akhirnya dijadikan nama Tuhan itu sebenarnya berat sekali memang Islam itu Quran itu kasian kita sama mereka mereka mempertahankan sesuatu dalil yang yang kosong gitu loh yang dia ciptakan sendiri iya betul terus umpamanya contohnya ya bukan saya menantang buat seperti di Quran dikatakan buatlah semisal Quran itu kalau saya ya saya bukan nantang Quran sih cuman kalau saya buat seperti itu itu mudah contoh sekarang kan Quran itu menjatuh kisah-kisah dalam Taurat dan Injil deng halo halo putus jaringan putus sinyal halo ya lanjut ulang ya lanjut halo lanjut umpamanya buat buat semisal Quran Quran itu kan umpamanya Adam penciptaan Adam Hawa itu dia makan bahagul dikatanya umpamanya sekarang saya bikin misal itu namanya Adam atau Hawa kemudian dia makan apem umpamanya kan bisa aja saya kasih ayat jangan makan jangan makan makanan kue-kue di taman ini kecuali 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 apem umpamanya kan bisa terus nama-nama nabi lain saya catut terus kisahnya saya ubah kan mudah kali gitu loh jadi jadi kalau umpamanya ada pernyataan buat semisal Quran itu bagi saya seperti buat skripsi yang bahan-bahannya itu sudah ada semua kan gitu apa susahnya sudah ada apa susahnya iya tapi kalau mereka umpamanya dituduh jiplak mereka marah-marah tapi kalau umpamanya mereka tidak jiplak terus kisah-kisah itu dapat dari mana aneh aneh memang kita kasihan sama Islam sama Quran itu mereka memiliki beban yang berat sekali ketika Taurat dan Injil itu mempertanyakan yang berat gitu loh kecuali tentang kisah Muhammad ya mereka kan buat-buat sendiri tidak apa-apa kita kan tidak punya tidak punya iya tapi kalau mereka bahas mereka bahas mereka bahas Yesus atau Isa yang kisahnya sama seperti di Injil mereka bahas nabi-nabi lain mereka sangat mati mempertahankan dalilnya itu kalau menurut saya seperti itu oke gimana begitu Pak Sadra ya begitu saja ya oke terima kasih Pak Sadra saya tanggapi oke kawan-kawan terkadang kalau kita mengatakan itu orang ini kadang tidak terima tetapi tetapi begitulah faktanya kan agar tidak bisa digugat saya misalnya saya mau mengaku nabi kayak yang di Bandung itu siapa itu sama Liya Eden dan lain-lain itu saya bilang bahwa saya diturunkan kitab suci tapi di pikiran saya sehingga orang tidak bisa melihat kan apa bedanya misalnya di tempat yang lain kalbu atau apa yang tidak bisa dilihat terus saya ambil bibel itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi saya buat tak berurut kalau berurut skala saya sama bibel karena bibel itulah sumber ilmu pengetahuan kitab suci bibel kan sistematis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi masih belum berbentuk kosong gelap buli tak menguas sama deraya roh Allah melayang-layang diatasnya ya kan kalau dibuat seperti itu kalah dia jadi mau tak mau dikacau dipindah-pindahkan dipindah-pindahkan atau tidak berurut tiba-tiba di sini saya mulai dengan kisah saya ambil misalnya kisah Nabi Yesaya ya kan saya buat namanya misalnya Weseo kan bisa saja Weseo yang tidak adalah misalnya jadi Nabi-Nabi itu saya ambil Nabi top 1 seperti Shinuh ya kan saya buat Neweo bukan gitu bisa saja kan terus saya ceritakan bahwa waktu air bah itu datang ya kan anaknya berenang mendapati perahu kan bisa saja tak ada yang tahu makanya kalau berbeda ya dimaklumi saja lah oke Pak Leo silakan apa yang mau dijelaskan tadi mengenai jarak ya ini lah kemarin itu kalau gak salah ada yang diskusi sama lah itu yang triunis layer namanya oh triunis layer katanya kan Nabi Isa itu lahir di Jericho Jericho ya sebelah timur nah sekarang kita coba lihat di google map jarak antara Nazaret karena sebenarnya Yusuf dan Maria itu kan hidup di Nazaret tinggal di Nazaret tapi Yusuf dan Maria sesuai dengan coba Lai tampilkan dulu ayatnya Lai kalau bisa Lukas 2 sebentar Lukas Lukas sebentar ya 2 Lukas 2 ayat ayat 1 sebentar sebentar ayat 1 sampai ayat 4 ayat 5 sorry ya ini ya aku bacakan ya ya pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia jadi ada sensus tuh waktu itu ya inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu KN News menjadi wali negeri di Syria maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudia ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan dengan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung jadi ada ada hal penting yang harus dilakukan oleh Yusuf dan Maria sehingga mereka harus pergi ke Bethlehem walaupun Maria waktu itu sedang mengandung besar artinya sudah menunggu kelahiran Yusuf kan jarak jarak antara Bethlehem dengan Nazaret itu itu 14 kilometer di Google Math kalau kita bikin di Google Math kita mempunyai dengan jalan kaki itu bisa ditempu dengan waktu 3 jam 14 menit kemudian jarak antara Nazaret ke Jericho karena Jericho itu di dekat Tel Aviv ternyata aku juga baru tahu itu 103 kilometer butuh waktu 22 jam jalan kaki nah sekarang kalau lain nanti berdebat sama Citriun Slayer itu saya coba tanyakan kalau menurut Al-Quran ini kan karena Maria kan dalam hal mengandung besar ini ya apa kepentingannya apa kepentingannya mereka pergi ke Jericho ini zaman waktu itu bukan seperti sekarang 103 kilometer kalau sekarang ini mungkin kalau lewat jalan tong kita bisa tempuh dalam waktu 32 jam ya kan orang kaki orang hamil besar apa kepentingannya menurut Al-Quran Maria dan Yusuf itu harus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Jericho kalau di Alkitab jelas Maria dan Yusuf itu harus pergi ke Bethlehem karena ada Jesus penduduk dan mereka harus kembali ke kota asal mereka menekankan diri gitu loh kalau dia tidak bisa menjawab itu lah itu lah bullshit lah bohong omong kosong memang banyak oke terima kasih ya wah sudah datang setan ini setan dari surga silahkan setan dari surga hidupkan mic halo bang halo halo bang apa ya ini aku lihat di youtube kan ada review abang itu debat sama ustaz masyud oh si masyud yang aku lihat lihatnya di itu lihatnya di channel muslim answering the challenge itu nah aku lihat disitu kan ada abang bisa buka itu tak Quran Maryam 19 oh ya tunggu 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 sampai 33 tunggu tunggu kurang 19 berapa 27 27 sampai 33 iya tau ya ini bentar aku share screen dulu ya oke nah apa ini kan kalau gak salah Maryam itu dituduh ya dituduh apa berjina kemudian dia Maryam membawa dia kaum pada kaumnya dengan mendendongnya mereka berkata wahai Maryam sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mengkar kan dituduh gitu wang ya dituduh kan habis itu kan Maryamnya katanya ini nunjuk ke anaknya gitu ya terus anaknya ngomong kan maksudnya isanya ya kan maka dia menunjuk kepada anaknya dan berkata bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan kan terus bawahnya lagi Isa berkata tuh sesungguhnya aku ini hamba Allah dia memberiku kitab injil dan dia menjadikan aku seorang nabi terus ke bawah lagi bang ayat ke ayat lagi tunggu tunggu ayat ke 35 33 ya 33 ini 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 yang biru dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari kelahiranku pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali nah ini kan Quran bang ya ya itu Quran aja nulis begitu waktu kelahiranku wafatku dan pada hari dibangkitkan kan gitu sedangkan mereka tak percaya itu ada Isa wafat kan gitu dibangkitkan apalagi ya kan kalau secara manusiawi kan kalau kita yang mati itu kan manusiawinya kan gitu nah kalau kealahannya kan memang gak mati kan gitu iya sedangkan di Quran dibilang begini mereka gak percaya gitu nah itu yang bingungnya itu bang iyalah ini kan Quran kan bukan hadis kan betul 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 kulanjutkan ya oke gitu aja oke makasih ya yuk dan kawan-kawan bahwa Nabi Isa katanya tidak mati diangkat ke langit kedua itulah waktu peristiwa Israt Misrat Nabi Muhammad bertemu kepada Nabi Isa dan Yahya di langit kedua ya nah kalau demikian maka belum ada harusnya belum turun Nabi terakhir karena Nabi Isa belum wafat semua silsilah Nabi wafat dulu baru datang penggantinya Nabi Idris Nabi Idris kan wafat dulu hanya saja ditangguhkan langsung dibangkitkan ya kawan-kawan yang begitulah mereka akan kebingungan sendiri kalau kita tunjukkan ayat tadi Mariam Mariam berapa itu tadi ya 33 30 itu ya 30 sampai 33 kalau kita tunjukkan kepada mereka itu kawan mereka katakan kan Nabi Isa nanti akan turun lagi baru mati nah setelah dia mati baru dibangkitkan pada hari akhir nanti mengejar jajal mematakan salib sama membunuh babi itu kerjanya nanti setelah turun dari sorga dan akan menikah dia akan sholat ada itu hadisnya kan itu anehnya sekali berarti kalau memang nanti turun lagi dan akan mati setelah mati barulah datang Nabi baru kan harusnya seperti itu ini enggak Nabi Isa katanya masih hidup di langit kedua artinya kok sudah ada pengganti ya karena kan syahadat katanya semua Nabi bersyahadat bersyahadat artinya Nabi Isa masih hidup baru datang penggantinya oke kawan-kawan ini si Gema device not connected saya cukupkan dulu acaranya sampai sekian karena sudah satu setengah jam kita jumpa nanti malam Gema apa halo Gema silahkan tinggal satu orang lagi yang terakhir halo Gema suaranya enggak keluar ya halo Gema game-game mikmu di mood itu hidupkan dulu halo Gema oke lah ternyata kita ada kendala di suara ya oke kawan-kawan saya cukupkan dulu sampai sekian kita jumpa nanti malam lagi salam sang debaters dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati